Halo gengs, selamat ketemu lagi di channel youtube Zlatan Adventure Dengan gue, Dion Hari ini gue mau coba review produk untuk sleeping bag Karena apalah artinya lo hiking, lo camping tanpa bawa sleeping bag Lo udah gak mungkin lagi bawa sarung gitu kan, kayak anak-anak dulu Udah gak jaman deh, emang lo mau ngeroda pake sarung, gak bawa pentungan sekalian Nah, jadi gue kali ini punya 3 produk, tepatnya 2 produk sih Cuma yang 1 produknya ada 2 varian warna Jadi gue mau review, kalau semua ini ada sleeping bag di range harga 100 ribuan Tepatnya 150 ribuan sih Jadi ada 2 produk ini dengan spek yang nanti coba akan gue jelasin Coba akan gue review Tadi gue kasih tau bocoran harganya Jadi ini tepat banget buat pilihan lo Untuk lo mau aktivitas camping, mau hiking, atau lo mau segedar camcer-camcer Oke lah, atau kadang ada fungsi lain nih Dari sleeping bag buat temen-temen yang mungkin kerabat, saudaranya Ada yang lagi sakit, buat lo yang kebagian jaga shift untuk jaga dirumah sakit Soalnya banyak nih, ketemu gue sama temen-temen yang emang lagi butuh sleeping bag untuk kebutuhan itu Atau mau tidur buat temen-temen yang masih ngekos nih, buat lo anak-anak kos Lo mau tidur, nyaman, hangat, terselimuti, sangat pelukan mantan Ini juga kadang-kadang dibutuhin untuk itu Jadi gak perlu untuk hiking atau camping aja geng Terus kali ini, kalau mungkin lo semua ngeliat gue ada di suasana yang berbeda Iya dong, kita harus beda terus Gue, lo, beda Sudahlah Jadi, gue kali ini ada di Zlatan Aventure Store Cinere Tempat dimana lo bisa ketemu gue yang handsome, awesome, dan cute ini Buat temen-temen yang udah sering kesini, pasti lo udah sering ketemu gue Iya kan? Jadi buat temen-temen yang belum kesini, buruan nih lo ketemu gue Kalau kan tuh lo keduan yang lain Takutnya tangan-tangan tinta gue pengen gue abis buat tangan-tangan Udah ah, kita mulai aja review produknya Gue akan coba review, mulai dengan produk yang pertama Karena ini kebetulan produknya dari Zlatan Aventure sendiri Jadi, Zlatan kan udah bikin beberapa produk tuh Ada t-shirt, ada celana, ada beberapa tas-tas kecil, travel pouch gitu kan Jacket, rompi, dan lain-lain Kali ini ada produknya Zlatan sleeping bag Ini sebenernya salah satu dari produk Zlatan sih Karena kebetulan masuk di range harga 100 ribuan Makanya sekarang coba kita untuk review itu Jadi sleeping bag dengan range harga 100 ribuan Ini tuh sleeping bag-nya Zlatan namanya Flamingo Serinya Flamingo Lo bisa lihat semua disini gengs Flamingo ada logo Zlatannya yang memukau ini Di bawah ada tulisan Zlatannya Seri Flamingonya Logo Zlatan ada tulisannya Dan ini ada dua varian warna gengs Ini Black Navy Jadi disini ada dominan hitam Sama list Navy-nya nanti kita buka ya gengs Yang satunya warna hijau Dengan kombinasi abu-abu, grey Terus yang kedua apa? Kita disini ada sleeping bag produknya Makalu Serinya Alpin Light 1200 Gimana dalemannya? Ayo kita mulai aja gengs Kita mulai pertama dari sleeping bagnya Flamingo Punya Zlatan Adventure Kemasannya kayak gini gengs Jadi ini ada Ada tali untuk pengaitnya Ada tali webbing dilengkapi dengan buckle Serot bakal tarik ya Untuk penguncinya Kayak gini gengs Kalau lo mau lihat cara bukanya Nah Lo buka dulu tali webbingnya Lo buka tutup kepala up-nya atasnya Lo akan ketemu lagi sama tali dengan stopper ya Lo tinggal tarik bukanya Lo tinggal tarik gini seperti biasa Buat lo yang udah pernah pakai sleeping bag pasti paham Nah ini dia gengs Oke Oke Kayak yang udah gue bilang di awal tadi Ini Dominan warna hitam dengan kombinasi warna navy Jadi agak cenderung gelap ya gengs ya Dan ini bentuknya mumi gengs Jadi dia mengerucut di bagian bawah Ya Kita ngomongin dimensinya Berapa sih dimensinya? Ini untuk panjangnya sendiri 205 cm Panjang dari mulai Bagian hoodie-nya gengs Ini ada hoodie-nya gengs ya Bagian hoodie Ini ada logo zelatannya disini Jadi mulai dari hoodie sampai bagian ujung kaki Yang mumi ini bagiannya ke bawah agak mengerucut geng ya Karena dia mumi ya Ini 205 cm Dengan lebar 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 Paling lebar tuh ada di Sisi bagian tengah gengs Diameter ya Itu lebarnya 75 cm ya Ya 75 cm Jadi cukup lah buat lo yang mau tidur single Ya buat nyelembutin lo Ini udah enak banget gengs Oke Terus Apa sih ini materialnya? Ya Tertera di keterangan sini Ini materialnya dari Dacron gengs Bagian innernya ya Inner feelingnya Dia dari Dacron Jadi sintetis Itu udah lumayan hangat Terus dilengkapi dengan bagian polyester Atau biasa kita sebut pooling ya Bagian luar dan juga bagian dalemnya Yang juga nyaman gengs ini Ini nyaman banget Kalau misalnya buat di kulit lo Dan cukup memberi kehangatan Comfort sampai di Suhu 10-15 derajat 15-10 derajat Jadi kalau misalnya lo lagi naik Gunung gitu Di mana Dengan suhu Kan sekarang lagi gak stabil nih ya Apalagi terutama Ini kebetulan lagi pas musim pancaroban nih Transisi dari musim penghujan Ke musim kemarau Itu biasanya dinginnya lagi dingin gila gengs Iya kan Suhu itu bisa relatif Under 10 derajat itu Bisa sampai mentok di 5 derajat Paling dingin gitu kan 5 7 10 Ya kayak gitu Nah ini udah nyaman gengs Batas Bottom comfortnya itu memang di 10 derajat 10-15 sampai 10 derajat Tapi kalau memang suhu Gunungnya di Pas lagi ada di kondisi tertentu Sampai di bawah 10 derajat Ini masih bisa lo pake kok Nyaman Inner feelingnya darkron Jadi lumayan anget Kayak bulu angsa gitu gengs Cuma bedanya darkron itu kan silikon ya Semua juga udah tau ya Terus bagian luar Dan bagian dalamnya itu Juga nyaman di kulit lo Jadi Ya bisa nganterin lo Untuk tidur pulas lah Ya kan Dan bisa buat nganterin lo Untuk mimpi indah Terus mimpi yang lain-lain juga Terus nge-request lo Ya kan Dan ini Seperti tadi gue bilang di awal Ada 2 varian warna gengs Kayak apa sih Kalau yang warna pilihan hijau nya Ini untuk yang Black navy nya Ini untuk yang warna green Atau hijau Sama gengs ya Kita buka di bagian 3 sisinya Kita kendorin dulu ini ya Terus ada tali nya Dengan stopper kita buka Nah Ini dia gengs Kalau yang ini Dia dominan hijau Ada list Grey nya List abu nya Ya ini bagian Kepala nya Bagian kepala Terus ini hoodie nya Oke Nah ini bagian Luarnya Jadi lo akan ketemu Warna grey nya Di atas Dan green nya di bawah Bagian belakang nya Full green Ya sama kalau yang tadi Bagian belakang nya full black Bagian atas nya navy Bagian bawah nya Bagian depan nya ya Bagian bawah nya itu black Ini bagian dalam nya Juga dia pakai warna yang grey Disesuaikan Jadi ini buat lo yang Lebih suka yang agak terang Ya lo bisa ambil pilihan Warna varian warna hijau Ya Buat lo yang lebih suka gelapan Ya kan Dark night gitu kan Kayak apa ya Super hero gitu Yang suka main di tempat-tempat gelap Ini dia Pilihan yang warna lebih gelap nya Oke 205 x 75 205 untuk panjang nya 75 untuk lebarnya Berbahan polyester Atau puring Dengan inner fill nya Dia pakai bahan dacron Jadi udah nyaman Convert di suhu 15 Sampai 10 derajat Atau Ketika memang lo ketemu Situasi tertentu yang lagi Fluktuatif dan itu Down gitu kan Sampai di bawah 10 derajat Juga ini masih nyaman kok Untuk lo pakai Ini pilihannya Lo bisa dapetin ini semua Juga Ada di store Zlatan Di Cinere Di Jagakarsa Dan juga di UP Atau di Lanteng Agung Res harganya cuma 150 ribuan gengs Harga cinta gengs Iya kan Kenapa ini penting Untuk gue review produk lo Ya kan Di tengah pandemi Kayak gini Ya kan situasi lagi agak sulit Tapi kita harus tetap ceria Tetap semangat Tetap sehat Ikuti protokol kesehatan Lo masih tetap bisa Beraktifitas di outdoor Kalau memang Aturan protokol kesehatannya Masih boleh gitu kan Karena beberapa gunung juga kan Lagi ada yang tutup Karena alasan-alasan Pandemi ya Faktor-faktor pandemi lah Pengaruh faktor pandemi Jadi buat lo yang memang Udah prepare Udah siap Ini bisa jadi pilihan buat lo Sekarang Produk yang keduanya Tadi udah gue kasih tau Di awal Ini ada punyanya Makalu Alpinelad 1200 Ini penampakan pouch Luarnya gengs Kayak gini Bagian depannya ada Speknya Terus ini bagian belakangnya Ada logo Adventus Makalu Ya Makalu Dengan kerennya Dia ada tampilan logonya Makalu Jadi Ini tuh juga Sama ya geng Sama tadi Dia berbahan dasar Polyester Atau puring Dengan inner fillnya Juga dacron Terus Ini juga comfort Di suhu 15-10 derajat Cuma Kita lihat dalamnya ya Sebentar ya Biar lebih Lebih Ini kebetulan Warnanya juga Agak-agak mirip Hampir mirip nih gengs Dia black navy ya Dominant blacknya Ada kombinasi warna navy Dengan logo Makalu di bagian bawahnya Ini juga berbentuk Mumi Ini ada hoodinya Jadi ini panjangnya tuh 210 Lebarnya 85 ya 80 cm Jadi cuma beda selisih 5 cm aja Untuk dimensinya panjang kali lebarnya Sama punyanya Zlatan tadi Yang flamingo Sebingbacknya Bahan materialnya sama Kayak tadi gue bilang Ini berbahan material polyester Yang juga lembut di kulit lo Kalau buat lo tidur Ini nyaman banget Dengan inner fillnya Juga berbahan Material dacron Yang bisa ngasih lo kehangatan Jadi ini Satu lagi kelebihannya gengs Jadi Kalau lo mau pakai sleeping bag Dengan bahan dasar dacron Itu lo bisa kompresi Apa sih kompresi itu Kompresi itu bisa lo lebih kecilin gitu Iya kan Ini Kayak tadi di awal Kemasan tuh kecil banget Ini cuma 650 gram Untuk yang punya nyemakalu ya Kalau untuk punya yang Zlatan Adventure Yang flamingo itu Cuma 475 gram Dia lebih ringan malah Cuma pada dasarnya Mereka sama-sama bisa lo kompresi Ya segitu ringan lah gengs Iya kan Lo bisa kompresi ini Kalau untuk lo packaging Lo lihat Ini belum gue masukin ke pochnya aja Udah bisa lo kompresi kecil Lo bisa atur mau sekecil apa Ini bisa kecil banget gengs Hanya segini kurang lebih Dengan kemasan yang kayak tadi di awal Atau Gue ada tips untuk lo Biar Gimana sih kalau lo mau packing Sleeping bag Biar gak makan space Carrier lo gitu kan Gue biasanya Kalau memang bawaan gue Lagi banyak gitu kan Biasanya yang agak repot Logistik misalnya banyak gitu Terus Apa lo lagi butuh Kebetulan lo lagi pas bawa jaket Jaketnya agak tebal juga Atau mungkin lo bawa jaket Bulu angsa Atau lo mungkin Bawa underwear Lebih banyak dari sebelumnya Atau bawa underwear lo Lebih banyak Daripada logistik lo Nah itu parah tuh gengs Tapi gak apa-apa Ya kan Karena Underwear itu harus Lebih lo prioritasin Daripada logistik Ya gak Apa gunanya makanan lo Banyak Tapi selagangan lo Anyep ya kan Jadi gini gengs Ini sleeping bagnya Bisa lo Bisa lo kemas Dengan lipatan Kayak lo ngelipat baju Atau ngelipat sarung gitu ya Ini kayak gini Ini lo bisa masukin Ke bagian belakang carrier gitu Jadi nanti Ini bisa lo tindih Gitu kan Dengan barang-barang lain Ya kan Kayak gini Atau lo mau kecilin lagi bisa Karena ini bahan materialnya Dakron tadi Ini bisa lo kompresi gitu Lo teken lagi Lo press lagi Bisa lebih kecil lagi Jadi isi carrier lo Bisa lebih simple Lo bisa maksimalin ruang Space compartment di carrier lo Di bagian utamanya ya Yang gede ya Terutama buat lo yang sering Pakai carrier Yang masih suka dirangka Pakai matras tuh Itu kan sebenarnya Lebih memakan space Emang dia ngerangka ya Tapi Tapi ada beberapa space Yang akhirnya Gak bisa maksimal Bisa buat selipan-selipan Karena dia udah harus Ngikutin lingkaran si matras Nah ini bisa lo pake Untuk tips Mempackage Mengemas sleeping bag lo Untuk lebih kecil Karena kebetulan Dia berbahan material Dakron Jadi masih bisa lo teken gengs Lo bisa kecilin Lo begininya nyaman banget gengs Bayangin gitu Lo masuk ke dalamnya gitu kan Lo bobo cantik Atau lo bobo Ugal-ugalan ya kan Terus menghasilkan Basah-basah tertentu juga Ini pasti nyaman banget gengs Nyaman banget Dan seharganya sama Untuk maka lo Alpinelad 1200 ini Juga dibanderol Dengan harga 150 ribuan gengs Itu kenapa makanya Produk review kita kali ini Membahas Slipping bag Review Slipping bag Dengan harga 100 ribuan Tepatnya 150 ribu Udah nyaman buat aktivitas outdoor lo Apapun itu Buat lo di kosan Buat lo kayak tadi Gue bilang temen-temen Yang memang kebetulan Ada kerabat atau Family yang lagi sakit Untuk kebagian Sip jaga di rumah sakit Ini bisa lo pake juga gengs Udah nyaman banget Oke So Tunggu apa lagi Segera serbu Ke Zlatan Adventure Store Atau marketplace-nya Udah tau ya Dimana aja ya Ada di Genere Untuk offline-nya Untuk store-nya Ada di Jakakarsa Dan juga ada di Lenteng Agung Atau di UP Marketplace-nya lo tinggal klik aja Di akun Instagram-nya Ini ada di bawah nih Iya kan Terus Lo tinggal Jangan lupa juga Tetep lo ikutin terus Perkembanganan di channel Zlatan YouTube Adventure Like Subscribe And Comment Pintar Oke Gua Dion Review shipping bag kali ini Ikutin dan nantikan terus Review berikutnya Sama gua Ciao